Asan dari orang tuanya, segala macam tempat ini bisa aja dilakukan untuk tempatnya zina. Bahkan tadi itu kita lihat ya, di parkiran mall, ya Allah na'udzubillah, ya Allah na'udzubillah, ya Allah na'udzubillah. Dan ini masih banyak terjadi nih Ustaz, zaman sekarang nih. Nah terus bagaimana nih katanya kalau orang yang sudah pernah melakukan zina, ini katanya gak boleh juga cerita sama siapa-siapa. Karena dosa zina ini sebenarnya boleh dibilang dosa yang sangat besar. Terus apakah caranya agar kita nih yang sudah pernah na'udzubillah min zalik melakukan dosa ini gitu ya, Bisa dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau di menjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Kau da'u Ustaz Syam. Tapi guru-kau Ustaz Muralah, Pak Kiai Mas Ali serta guru-guru kami di belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68-69. Al-Furqan ayat 68-69. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga perlakuan. Atau tiga pekerjaan. Satu menyembah selain Allah. Yang kedua membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga adalah perzinahan. Dan ketiga inilah yang digolongkan sebagai dosa yang sangat besar. Yaitu menyekutukan Allah. Kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian melakukan perzinahan. Apakah dosa berzina ini adalah bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya di ayat selanjutnya. Di ayat 70 Allah katakan. Illa man tabah. Kecuali mereka bertawabat. Mereka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanah. Kemudian mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah. Mereka mengerjakan amal salih. Fa'ula ikayubad dilullahu sayyiatim hasanat. Maka Allah akan menghabiskan, menggantikan seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Itulah maha pengasih dan maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun maksiatnya insya Allah. Kalau dia bertawabat sungguh-sungguh kepada Allah. Maka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagaimana cara dihapuskan dosa ini? Bagaimana cara bertawabat ini? Yang pertama taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwa taubatan nasuha itu adalah berhenti melakukannya. Kira-kira perzinahan bagaimana cara menghentikannya? Caranya cuma dua. Kalau enggak diputusin pacarnya, dinikahin. Jadi dua doang caranya nih. Untuk menghentikan perzinahan yang terjadi adalah kalau enggak diputusin ya dinikahin. Buat seluruh adik-adikku sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Atau para orang tua yang sedang menyaksikan apa yang dilakukan oleh para anak muda kita, para anak-anaknya. Cuma dua caranya menghindari itu. Kalau enggak suruh dia putusin pacarnya, ya dinikahkan. Kalau dinikahkan ya besar pahalanya. Pahalanya dari sesuatu yang haram dikonversi menjadi sesuatu yang halal. Insya Allah berhenti melakukan perzinahan. Allah ampuni serta Allah berikan pahala yang besar kepadanya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Aduh Masya Allah permasalahan-permasalahan ini ternyata memang enggak sedikit. Bukan cuma di film atau sinetron. Di depan nyata ini terjadi semua nih di depan mata kita nih tanpa kita sadari. Oke sekarang kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua. Tanya dong Ustaz. Oke boleh ya mau bertanya silahkan angkat tangannya. Masya Allah. Oh yang bawah dulu ini. Ayo yang paling cepat gerakannya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi Susanti dari Majelis Taklim Assaidia Kota Palembang, Pali Ustaz. Tepuk tangan dong buat Ibu Susi Susanti. Iya Ustaz saya mau bertanya. Ustaz jika ada orang yang sudah kebiasaannya minum minuman keras dan dugem dan sulit sekali untuk meninggalkannya. Apakah itu bentuk maksiat yang susah untuk diampuni Ustaz. Terus caranya gimana Ustaz untuk lepas dari maksiat itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Susi Susanti pernah muda. Ayo pegang tungkat saya. Oh iya. Kini Susanti anak banyaganya. Silahkan Ustaz. Kayak ada lagunya itu kan. Iya iya. Baik. Kepada semuanya ada dosa yang menutup akal. Hamar. Hamar itu menutup akal. Hati-hati setetes hamar yang masuk ke dalam tubuh kita itu 40 hari baru keluar. Jadi hati-hati. 40 hari doanya tidak dijabah. Bahkan hamar itu minuman yang memabukkan. Bukannya hanya minuman sebenarnya yang diisap. Yang apapun yang membuat orang teler. Itu hati-hati. Mau tahu? Mau tahu? Narkoba dan kawan-kawannya. Itu kan merusak. Merusak akal. Sehingga manusia itu mulia dengan akalnya terhina. Karena hamar. Dan hati-hati. Disebutkan dalam satu riwayat. Itu adalah zat yang membuat orang semua dapat dosanya. Mau tahu enggak? Yang membuatnya. Yang menuangkannya. Yang melayaninya. Yang mempromosikannya. Yang menjualnya. Yang melayak. Pokoknya semua. Ada 10 yang terkait walaupun dia tidak minum. Jadi hati-hati. Menjual tidak boleh. Bahkan kami di pesantren. Alhamdulillah. Senantiasa diajarkan. Menyentuh hamar pun adalah najis. Sehingga menyentuhnya pun kami tidak mau. Jadi bagaimana caranya? Satu. Berdoa. Memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang kedua. Apa? Jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi sejauh-jauhnya. Oke? Jangan pernah mencoba-coba. Yang ketiga. Mau tahu? Mau tahu? Senantiasa ingat Allah. Bahwa ini sesuatu yang diharamkan. Aduh ya Allah. Kalau sudah masuk ke badan tubuh. Sesuatu yang diharamkan. Tidak ada obatnya kecuali. Apinya neraka. Apalagi. Yang keempat. Ikuti sunnah rasul. Ikuti tuntunan rasul. Insya Allah aman. Buat yang di rumah hati-hati. Karena hamar itu adalah induknya dosa. Ada orang dirayu dengan hamar. Mau tahu? Dia tidak mau. Dia tidak mau membunuh. Dia tidak mau berzina. Tapi ketika ditawari minum hamar. Maka ketika itu pun. Semua dosa-dosa itu bisa dilakukan. Karena otaknya gak sadar. Gak sadar. Lantas berzina. Abis itu dia membunuh. Naudzubillah. Gara-gara satu perbuatan. Jadi ibaratnya pintu atau induknya segala macam dosa. Induknya dosa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Oke. Kita kasih kesempatan lagi. Jama yang mau bertanya di studio. Mewakilin di rumah. Angkat tangannya. Silahkan. Wah ada lagi yang cepat di atasnya ini Bu. Silahkan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Boleh Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Mariani. Dari Mahjelitain Taklim Saidiya. Kabupaten Pali. Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Tepuk tangan dong buat Ibu. Silahkan. Silahkan pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz. Kan sekarang ini banyak sekali kasus orang suka sama jenis. Nah itu kan termasuk masyarakat ya Ustaz. Itu gimana amalannya Ustaz. Terima kasih. Ustaz siapa nih? Amalannya supaya terhindar. Iya maksudnya begitu Ustaz. Nah sama Pak Yai Agus Dermawan. Itu Ibu ya. Pak Yai Agus Dermawan. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai gimana nih ya? Agar terhindar dari jeruk makan jeruk. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah bersabda Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki. Maksudnya melakukan hubungan suami istri. Ya mungkin ya homoseksual. Dan juga menggauli istrinya melalui, sorry maaf afwan jidan melalui dubur. Nah disini pernah waktu itu saya berkunjung ke Yordan. Disitu ada tempat yang namanya kampung atau negeri tempat kampung Sodom. Nah disitu ada orang-orang yang suka sama suka, sorry, satu jenis laki sama laki. Namanya kota Sodom itu. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut dari Irak menuju dakwah ke negeri Sodom itu di dekat Yordan itu. Nah disini Allah memberikan satu teguran dalam surah Hud itu. Ini ternyata artinya adalah maka tak kala datang azab kami. Azab Allah SWT. Dan juga kami jadikan negeri kaum Lut itu, negeri Sodom itu yang di atas ternyata Allah terbalikan. Yang di atas kemudian kami balikan itu negeri dan kami hujani mereka dengan batu yang panasnya bukan main. Dan tanah yang terbakar dan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Oleh Allah SWT dan saksikan sudaraku yang terhormat, tiadalah jauh dari orang. Nah ini hukumnya haram, dosa besar. Ini dosa besar. Nah oleh karena itu para pemirsa Indonesia jangan sampai terjadi hal-hal yang gak baik pada pribadi umat manusia. Ini semua agama juga tidak membolehkan atau mengharamkan. Oleh karena itu sudaraku yang terhormat, mari sama-sama kita come back to Allah. Kembali kepada Allah untuk menjaga. Ini ada amalannya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ini a'udzubika. Min mungkarati. Akhlaki. Wal amali. Wal ahwa. Ini artinya ya Allah ya Tuhan kami. Aku berlindung kepadamu ya Rab. Dari ahlak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang masmumah. Kita berlindung dari masmumah. Tapi berharap kepada yang mahmudah. Dan juga dari hawa nafsu yang memang mungkar. Itu yang ibu amalkan. Semoga pemirsa juga bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf. Masya Allah. Lahiran batin terhindar. Terjauh dari hal-hal yang mungkar. Amin, amin, amin ya Rab. Itu yang di Jordannya berarti yang laut mati itu kan. Iya. Itu yang laut mati yang selama ini orang buat pada ketawa-ketawa. Itu jangan salah. Itu tempat orang-orang itu diazab kaum Sodom di situ. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jauh dari hal seperti itu. Masya Allah. Makasih Pak Kiai. Baik, baik. Baik, haram. Baik, haram. Baik, haram. Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Nah ini buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Setelah kita membahas maksiat dari tadi masih ada lanjutannya. Gimana kalau kita bicara kebaikan dulu? Kebaikan dengan bersedekah atau berdonasi kepada sesama Ustaz Mulana informasinya. Daripada kita bermaksiat, nausubillah semua, nausubillah ada cara supaya kita terindah dari maksiat. Mau tahu? Mau. Dengan cara bersedekah. Karena sedekah itu penolak bala. Penolak dari segala macam bahaya. Maka ini ada dari CT Arsa Foundation yang berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatannya optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi, meringankan beberapa mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara men-scan queries CT Arsa Foundation di bawah ini. Ya, Masya Allah. Ayo, ayo cepat. Dan ini tempat sasaran. Benar. Dan ingat, semua donasi yang dikirimkan, diteransferkan itu tidak ada pemotongan. Langsung diselukan. Sampai ya, Masya Allah. Karena biayanya ditangguh oleh CT Arsa. Oh, Masya Allah. Mulia banget. Ini buat jamaah Islam itu indah ya. Ingat, sedekah ini adalah penolak bala. Jadi kalau misalnya nanti ada mobile yang datang, tiba-tiba tertolak karena sedekah kita. Ayo, mau sedekah silahkan. Nanti buat masalah tema kita pagi hari ini, kita lanjutkan lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yee. Oh, jamaah. Alhamdulillah.